Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung kembali dengan kami di LISVK Channel Semoga teman-teman dan juga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dimudahkan serta dilapangkan reskinya Resmi baru saja diinfokan ini terkhusus untuk KPM yang sedang menunggu pencerahan BLT Mitigasi Resiko Pangan atau MRP senilai Rp 600.000 Jadwalnya diundur, ini langsung disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Bapak Erlangga Hartarto Jadi catat waktunya agar teman-teman ataupun Bapak Ibu tidak capek lagi menunggu Ini kepastian jadwal pencairan BLT tersebut Jadi simak dan tonton video ini sampai habis Jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan juga gagal paham Bagi teman-teman ataupun Bapak Ibu yang baru menemukan channel kami Jangan lupa ya untuk di subscribe Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan update dan seputar informasi bansos dari pemerintah, program kartu pekerja, serta informasi penting lainnya Nah teman-teman juga Bapak Ibu di kemarin hari Tepatnya selasa tanggal 20 Februari tahun 2024 Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Bapak Erlangga Hartarto kembali mengupdate jadwal pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan atau BLT MRP Dengan nominal Rp. 600.000 dan diberikan kepada 18,8 juta KPM Termasuk tentu di dalamnya adalah KPM BPNT Murni Ataupun KPM PKH plus BPNT Nah selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Bapak Erlangga Hartarto tersebut Menjelaskan untuk pemberian Atau penyaluran BLT Mitigasi Risiko Pangan Ini akan digelontorkan bantuan tentunya Dalam rangka menyambut Ramadan Di bulan Maret tahun 2024 Nah lebih lanjut Beliau menjelaskan BLT Pangan Pada saat ini tetap jalan Yaitu BLT berupa Bantuan beras 10 kg Itu tetap berlangsung pencairannya Di PT POS Ataupun di Balai Desa Setempat Nah nanti untuk BLT Mitigasi Risiko Pangan Akan direalisasikan untuk Ramadan juga Nah jadi dari penjabaran tersebut Tentu dapat kita simpulkan Untuk pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan Senilai Rp600.000 Itu akan diundur di bulan Ramadan Atau bulan puasa Bisa sebelum masuk bulan Ramadan Atau sudah masuk bulan Ramadan nantinya Jadi dipastikan tidak jadi cair Di bulan Februari ini Mungkin karena beberapa pertimbangan Yang tentunya sudah dipersiapkan Lebih matang oleh pemerintah pusat Nah untuk pemerintah sendiri Tentu sudah menganggarkan nominal bantuan Yang akan diberikan kepada masyarakat Karena adanya peristiwa El Nino Menyebabkan kekeringan juga gagal panen Untuk beberapa wilayah di Indonesia Nah bantuan tersebut Senilai Rp200.000 per bulan Dengan periode Januari-Februari-Maret 2024 Cair tentu dengan nominal Rp600.000 Nah Bapak Erlangga Hartarto Disini juga menjelaskan BLT ini Sebagai BLT mitigasi resiko pangan Karena harga pangan yang relatif naik Jadi di lapangan dapat kita Lihat juga kenyataannya Harga beras naik Cabai dan lain sebagainya naik Sehingga di beberapa wilayah Juga ada yang mengalami Kelangkaan beras Nah karena kan harga pangan Memang relatif naik Makanya kita sudah melihat itu Dan kita siapkan BLT tadi Yaitu BLT Mitigasi resiko pangan Dan lebih lanjut Teman-teman juga Bapak Ibu Saat ditanyakan alasan penyaluran BLT Menggunakan layanan PT.POS Indonesia Bapak Erlangga Hartarto Disini menjelaskan bahwa Hal ini dilakukan Lantaran tarifnya lebih murah Ketimbangkan Ketimbang menggunakan perbankan Jadi Dari Penjabaran ini juga Dapat kita Tarik kesimpulan Untuk Penyaluran BLT Mitigasi resiko pangan Ini kemungkinan besar Dicarakan di PT.POS Nah dimana Pertama Lebih murah Jadi kalau kos lewat PT.POS Sebarkan itu Ungkosnya Rp30.000 Kalau melalui perbankan Rp60.000 Kenapa Rp60.000 Karena harus jatah kartu Harus ada pendampingan Untuk KTM Sehingga lebih tinggi Itu yang langsung Disampaikan oleh Menko Perekonomian Indonesia Tersebut Nah salah satunya Juga Kendala Kenapa BLT Mitigasi resiko pangan Ini Belum juga Dicairkan Hingga saat ini Padahal kan sebelumnya Menko Perekonomian Indonesia Bapak Erlangga Mengatakan Pencarian BLT Mitigasi resiko pangan Itu akan disiarkan Di awal Februari Nah tapi Ini juga Ada kendala Terkait penganggaran Yang ada Di Kementerian Sosial Nah dimana Penyaluran kita harapkan Secepatnya Kan sekarang Masih membutuhkan Penganggaran Dari Kementerian Sosial Kemudian Kontrak dengan PT.POS Karena penyaluran Melalui PT.POS Secara biaya Lebih murah Daripada Melalui Himbara Nah kemudian Apakah penyaluran BLT Mitigasi resiko Pangan ini Bisa dilakukan Pekan ini Bapak Erlangga Hartarto Mengatakan Bahwa Bahwa Di Pekan ini Kita tunggu dulu Hasil KPU Jadi santai-santai Saja dulu Untuk Supaya Nanti setelah Hasil pemilu Dikeluarkan Atau Diresmikan Siapa Pemenang Presiden Ataupun Wakil Presiden Nantinya Baru Dicarakan BLT Mitigasi Resiko Pangan Sesuai dengan Jadwal yang Tentunya Sudah dipersiapkan Matang Oleh Pemerintah Pusat Nah itu Teman-teman Terkait tentang Informasi pencairan BLT Mitigasi Resiko Pangan Pada hari ini Namun Di beberapa Wilayah Ada yang Mencairkan Bansos MRP Nah Jadi bedanya Kalau Bansos MRP Itu adalah Anggarannya Dari Pemerintah Desa Atau Juga Dapat Disebut Dengan Bantuan Beras 10 kg Yang dimaksud Oleh Pemerintah Desa Tersebut Nah itu Dia Terkait Tentang Informasi Yang Penting Untuk Teman-teman Semua Tentunya Semoga Memberi Manfaat Jangan Lupa Untuk Di Like Videonya Tentu Dengan Komentar Yang Positif Sehat Serta Sukses Selalu Untuk Teman-teman Semua Dan Semoga Kita Seluruh Dilimpahkan Dengan Rizki Yang Banyak Dan Berkah Lupa Tentu Trembahkan Jangan Selain Tek Jangan Jangan Entalla Jangan Tentu Entlia Tentu Rossi